Umang adalah nama salah satu desa yang ada di Kecamatan Lingge, Kabupaten Aceh Tengah. Jarak desa terpencil ini dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Tengah diperkirakan mencapai 85 km atau perjalanan 2,5 jam menggunakan kendaraan roda 4. Ada dua jalan yang dapat digunakan untuk menempuh desa dengan ketinggian 1280 meter di permukaan laut ini. Pertama, melalui Pegunungan Isak via Kecamatan Pegasing dan kedua, melalui sepinggiran dan lalu tawar Kecamatan Bintang. Sepanjang perjalanan menuju daerah tersebut, kita akan disugui pemandangan alam berupa pohon pinus. Sesekali pada satu desa yang dilewati, tampak masyarakatnya menjajakan oleh-oleh khas pedesaan di antaranya tape, opak, dan hasil bumi lainnya. Memang, kondisi jalan rusak masih menjadi salah satu kendala masyarakat setempat untuk mengangkut hasil pertanian. Menurut toko masyarakat setempat, muspidah, potensi tersembunyi dari desa tersebut adalah wisata alam, pertanian, dan perikanan. Namun hal itu belum tergarap maksimal karena kondisi desa, jauh dari kota, dan infrastruktur belum memadai. Aktivitas masyarakat di Kampung Umang ini, kebanyakan memang dia bekerja di petani, dan juga mungkin 80 persennya sekarang rajin getah. Dan potensi perlu saya sampaikan, di sini juga ada wisata, yang pertama kali itu adalah wisata alam, seperti batu belah, dan juga ada juga batu gerukir, mungkin ada air terjun juga. Jadi ini mungkin tidak bisa kami kelola secara, harus ada bantuan dari pemerintah. Perwakilan pemerintah untuk Kecamatan Linge, Win Akbar, menilai, desa Umang memiliki kelebihan di bidang pertanian dan perikanan. Hal itu dibuktikan dengan adanya tinjauan beberapa bayar atau pembeli dari luar negeri ke daerah tersebut, yang mengaku cita rasa kopi dusun pantan Jemungket, desa Umang sangat istimewa. Sedangkan di bidang perikanan, ribuan benih telah dijual ke berbagai daerah di Aceh berasal dari desa Umang. Ada di Kampung Umang, ini banyak sekali ya, terutama berkait dengan kopi, yang ada di dusun Jemungket, ini dengan kualitas yang sangat baik, yang sudah ditinjau oleh beberapa wisatawan Amerika, wisatawan asing, dan mengakui bahwa potensi kopi umang ini sangat istimewa sekali, cita rasa yang sangat istimewa. Yang kedua, potensi di bidang perikanan juga, ini merupakan potensi yang sangat menjanjikan, karena sumber air yang sangat baik dan bagus, yang dialiri dari air kebunungan, sehingga sangat representatif untuk dikembangkan potensi perikanan, kolam darat. Jadi ini ada dan sangat dibutuhkan sentuhan dari pemerintah. Guna membuktikan apa yang disampaikan perwakilan pemerintah untuk kecamatan Linge itu, kami mencoba menemui masyarakat pembudidaya ikan di dusun Pantan Jemungket. Firman mengaku sudah hampir 3 tahun menjalani budidaya ikan. Tidak saja menjualnya saat ikan telah dewasa, namun juga benih ikan turut dipasarkan hingga ke kawasan kota dan daerah lainnya di Aceh. Saya pernah menjaga tambak di Hidawar Takenwon, jadi karena agak susah pembibitan dikit, jadi saya kepikiran untuk buka bibit sendiri, buka pembibitan sendiri. Sejak kapan ya, murid? Sudah menjelang 3 tahun. 3 tahun itu hasilnya gimana? Hasilnya sih, banyak dibilang ada lah, karena kadang-kadang ada keadaan musibah, masalah air kan, kekurangan air. Oh, ada sempat juga, ada gendala gitu ya? Ada beberapa kaedah batin induknya gitu bang kan, masalah gendala air gitu. Jadi ini, yang abang punya ini ada berapa kolam? Yang sekarang induknya 4 kolam. 4 kolam? Ya, induknya. Isi berapa tuh 1 kolam induk? Satu induk, kalau betinnya sekitar 300-an. 300-an? Betinanya aja. Betinanya juga. Selain jantannya, kalau jantannya sekitar 150-an lah. Jadi dari total 4 kolam, ada berapa banyak ikan berarti untuk indukan dan jantannya? Kurang lebih seribuan. Seribuan? Nah, jantan sama betinanya. Oke, terus ada benih ikannya gitu ya pastinya ya? Ada benihnya. Itu di kemana aja bang? Kita apa ke penjual, ah pembeli di tambak bang kan, di tanah tawar. Kita jual lagi? Kita jual lagi. Sementara itu di bidang pertanian, yaitu kopi, disampaikan petani Dusun Pantan Jemungkit, Wahyu Saputra, memiliki keunggulan tersendiri, yaitu kopi yang ditanam dan dirawat masyarakat setempat tanpa menggunakan jad kimia atau kopi organik, di mana produksi kopinya tidak menggunakan jad sintetis seperti pestisida maupun herbisida. Dan kalau memang untuk pemasarannya, kami sangat bangga dengan kelompok organik di dalam pertanian kami ini. Itu kami sangat membanggakan sekali dan sangat menguntungkan sekali bagi kami petani kopi di Dusun Pantan Jemungkit ini. Gitu Pak. Apa yang membuat kebanggaan tersendiri ini, Bang? Kebanggaan kami tersendiri dalam organik, ini Pak, organik kopi orang hutan ini. Kami sangat membanggakan dari segi satu perawatan dibantu masalah mesin, mesin giling, mesin babat, alat tanilah, alat tani kopi. Kami sangat terbantu. Dan keduanya dari segi pemasaran. Kami segi pemasaran kopi organik ini yang ternama Dusun Pantan Jemungkit ini. Untuk dibelinya orang itu 26 negara. Untuk barang ekspor langsung itu, Pak. Kopi dari Dusun Pantan Jemungkit ini. Itu yang sangat kami banggakan, Pak. Kami bisa untuk ketinggian terus istilahnya pemasaran kopi kami. Internasional. Internasional. Kami sangat bangga dalam kampung kami ini. Ada satu penghasilan bisa mendunia dari Kecamatan Lingel, Kampung Umang, Dusun, Pantan Jemungkit. Kami, masyarakat Kampung Umang ini sangat bersyukur adanya barang-barang kami dari ini, dari Kampung Umang ini seperti kopi bisa dieksporkan ke luar negeri. Dari potensi tersembunyi yang dimiliki Desa Umang menjadi harapan dari masyarakat kepada pemerintah agar adanya pembangunan infrastruktur jalan seperti diunggapan warga setempat Edi Saputra. Keluruhan utama di Desa Pantan Jemungkit maupun di seluruhan Desa Umang itu akses jalan. Akses jalan yang selama ini butuh perhatian pemerintah daerah karena ini sangat prioritas menurutku dan menurut kami juga di sini dan ini menjadi harapan dan tukuan lagi-lagi kita ingatkan bahwa jalan ini prioritas yang harus diutamakan di Desa Umang sehingga seluruh bentuk aktivitas yang ada di Desa Umang ini bisa berjalan dengan lancar. Jalan pedesaan yang butuh perhatian pemerintah diungkapkan masyarakat setempat sepanjang 6 km. Semoga harapan masyarakat Umang mendapat perhatian pemerintah sehingga potensi daerah terpencil ini dapat dengan mudah dinikmati masyarakat secara luas. Satiran Rarita Kingon melaporkan